Terima kasih kepada Prof. Hermanto Terakhir karena memberikan semacam agenda yang harus kita selesaikan Di tengah agenda-agenda yang lain Saya kira saya setuju dengan Prof. Marjuoro tadi Bahwa vaksin ini adalah game changer Jadi kita semua fokusnya ke sana dan semua negara juga fokusnya ke sana Sehingga tinggal kita sekarang mengatur jadwal Jadi pekerjaan berikutnya ini adalah pekerjaan teknokrasi Pekerjaan teknokrasi yang ini memerlukan keringat Memerlukan pikiran yang jelimet Dan supaya nanti kita tidak kehilangan momentum Karena kita semua sudah sepakat bahwa hanya vaksin ini yang menjadi game changer Pertanyaannya sekarang tinggal kapan Indonesia mulai Karena dulu awal-awalnya kita ini diberi optimistis sekali Bahwa kita termasuk negara yang paling duluan Kelihatannya begitu karena kita sudah mendeklare vaksin apa yang diterapakai Kapan datang, kapan disuntikkan dan seterusnya Waktu itu optimistik sekali bahwa kira-kira November atau Desember Vaksin sudah bisa dipakai Tetapi optimisme itu sekarang mundur Karena sampai hari ini BP POM belum mengeluarkan izin penyuntikan vaksin secara darurat Dan itu bukan salah BP POM Karena BP POM masih menunggu laporan dari hasil uji coba di Bandung Terhadap 1.600 orang itu Nah laporan itu saya cek ke orang dalam Kapan laporan itu akan disampaikan ke BP POM Nah orang dalam di Bandung menyampaikan bahwa Akhir bulan ini laporan itu baru selesai direkap Karena pekerjaannya memang luar biasa banyak Kalau uji coba terhadap 1.600 orang Kalau satu orang saja perlu laporan sampai 10 lembar misalnya Berarti hampir 10.000 lembar laporan yang harus dibuat Dan itu harus segera diserahkan ke BP POM Nah dulu saya kira semuanya itu bisa berjalan cepat Sehingga kita termasuk negara yang duluan begitu Ternyata Inggris duluan, Amerika duluan, Singapura duluan Dan ya sudah lah kita terima karena memang ada kendala-kendala Yang di luar kemampuan kita terutama kemampuan saya Dan lantas kita perlu dapat gambaran jadwal Yang kira-kira realistis itu mulai kapan Supaya kita bisa mengatur jadwal pemulihan ekonominya Karena tadi Profesor Juworo juga sudah sepakat begitu Game changer ini adalah vaksin Nah kalau akhir bulan ini Laporan dari tim uji coba di Bandung itu diselesaikan Diserahkan ke BP POM Maka berarti BP POM juga perlu mengkaji 10.000 atau berapa 10.000 laporan itu Dan juga tidak boleh sembarangan Maka tidak mungkin itu selesai dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu Perkiraan saya dicepat-cepatkan pun Akan selesai dalam waktu 3 minggu Maka berarti akhir Januari Ijin dari BP POM baru akan keluar Tapi saya bukan BP POM Jadi saya juga tidak tahu Tapi perkiraan saya begitu Berarti vaksinasi baru bisa dimulai pada bulan Maret Kalau semuanya siap Nah berarti kita ketinggalan 2 bulan Dibanding Inggris, dibanding Amerika Ya harus kita terima Masih lumayan juga dibanding negara-negara miskin Yang sampai hari ini belum jelas juga Mau dapat vaksin dari mana Karena vaksin ini kan sekarang menjadi rebutan dunia Nah sekarang dengan tadi Prof. Hermanto Tentang kemiskinan tadi Kaitannya sama jadwal vaksinasi Menurut saya begini Katakanlah awal Maret vaksinasi dimulai Maka kalau pengiriman-pengiriman lancar Kemudian hasil uji coba di Bandung juga ternyata bagus Seperti hasil uji coba yang pertama dan kedua Dan asumsi saya mestinya baik-baik saja Maka kira-kira bulan September Itu vaksinasi bisa mencapai 70% dari penduduk Indonesia Atau katakanlah penduduk Jawa Begitu Nah berarti kira-kira Yang kita sebut sebagai game changer tadi Kira-kira kita mulai bulan September Itu titik terang yang kita lihat itu Pada bulan September itu Berarti geliat-geliat ekonomi Movement dari pelaku-pelaku ekonomi Itu akan terjadi pada bulan mungkin September atau Oktober Kalau itu menjadi kenyataan Maka apa yang harus kita siapkan mulai hari ini Sampai pada bulan September itu Inilah pekerjaan teknokratis Siapa yang menangan ini Siapa yang menjadwalkan dan seterusnya Misalnya katakanlah Kalau semua perusahaan sudah akan bergerak pada bulan September Dan orang-orang sudah mulai bebas bergerak pada bulan Oktober Berarti jangan sampai pada bulan itu nanti Kita masih terlalu banyak masalah yang nyirim peti Nyirim peti itu menghambat pergerakan itu Yaitu pekerjaan-pekerjaan rumah Yang sebetulnya harus kita selesaikan mulai sekarang sampai September Kita ini kan sekarang sudah bisa bikin jadwal Beda dengan 6 bulan yang lalu 6 bulan yang lalu kita nggak bisa ngapa-ngapain Nggak bisa bikin jadwal Nggak tahu perkiraan seperti apa Kalau ada sinar terang itu kapan datangnya Sehingga apa yang harus kita lakukan itu Kita sangat tidak bisa menentu Tapi sekarang sudah sangat beda Kita sudah bisa bikin jadwal Meskipun jadwal itu mungkin meleset Nggak apa-apa Tapi kira-kira melesetnya tidak jauh-jauh amat Yaitu bahwa September, Oktober Ekonomi harus mulai bergerak Dan orang sudah mulai bebas bergerak Nah sekarang harus kita inventarisasi Inilah pekerjaan teknokrasi yang saya maksud Apa saja yang harus kita selesaikan Mulai hari ini sampai bulan September Sehingga ketika momentum itu terjadi Kita tidak lagi persiapan-persiapan Semua persiapan sudah kita selesaikan Salah satunya yaitu restrukturisasi Perusahaan-perusahaan dalam kaitannya dengan perbankan Itu yang harus sudah selesai pada bulan-bulan Maret Harus sudah selesai restrukturisasi itu Kemudian yang tadi Prof. Hermanto yang sampaikan Tentang kesenjangan kaya miskin yang semakin parah Setelah berlalu pandemi ini Nah berarti kita sekarang sudah bisa mulai mengidentifikasi Apa saja yang terjadi gap yang besar itu dimana saja Dan bagaimana mitigasinya Nah sekarang lah itu pekerjaan kita sekarang Tapi ini nggak bisa hanya dibicarakan Karena ini pekerjaan teknokrati Saya kira itu dulu Terima kasih Ya sebetulnya ada faktor-faktor positif Dan ada faktor-faktor negatif Yang positif adalah seperti yang dulu juga pernah saya sampaikan Teknokrat ini sekarang bisa bekerja Mestinya lebih baik Tinggal sekarang jumlah teknokratnya cukup atau tidak Di pemerintahan yang sekarang Dan siapa saja yang disebut teknokrat Dan beliau-beliau sekarang ada di mana Tetapi sebetulnya kalau teknokratnya cukup dalam pengertian jumlah maupun kualitas Maka sekarang sebetulnya iklimnya sangat baik Karena DPRnya kan sudah tutup mata Sekarang ini apa saja disetujui oleh DPR Saya kira pekerjaan teknokrat yang paling menyenangkan seharusnya sekarang ini Begitu dari segi politik Tetapi bahwa mungkin ada pressure-pressure lain dari internal sendiri Nah itu yang saya tentu Karena di luar saya tidak tahu seberapa pressure di dalam antar teknokrat dan antar atasannya teknokrat dan seterusnya Tapi dari segi politik secara umum seharusnya teknokrat sekarang ini bisa seperti Pak Wijayoniti Sastro Waktu itu dan kawan-kawan Karena waktu itu Pak Harto menjamin stabilitas Menjamin politik hanya yes Tidak pernah ada no Dan sekarang ini mestinya saya lihat seperti itu Nah sekarang tinggal jumlah dan kualitas teknokrat dan iklim di dalam Apakah ada kepentingan-kepentingan di luar teknokrasi yang mempressure para teknokrat Ya memang keren jawaban Abah ini Sangat wise dan diplomasi ya Pak Baik, intinya kita bisa tangkap Abah sampaikan optimisme Dan untuk kerja-kerja yang sifatnya konkret Yang bisa dilakukan oleh teknokrat Mungkin ini saatnya yang paling tepat Dengan kondisi politik yang kondusif dan sebagainya Mudah-mudahan tidak ada faktor-faktor yang lain gitu Tetapi Pak, saya ingin minta pendapat Abah mengenai wacana rekonsiliasi Yang saat ini banyak didengungkan terkait mengenai noise gitu Pak Di sisi politik Rekonsiliasi tentunya bukan politik yang saya maksud dengan Bukan politik formal ya Partai politik Tetapi dengan ketidaknyamanan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan Yang akhir-akhir ini kita rasakan Gimana menurut Abah wacana rekonsiliasi yang harusnya Dikedepankan oleh pemerintah Ya itu Begini Sekarang ini Kalau memang betul-betul Panglima kita ekonomi dan kesejahteraan Sebaiknya urusan-urusan politik dan ideologi Agak dikesampingkan Dan artinya saya setuju rekonsiliasi Karena apapun itu adalah dasar-dasar Untuk membuat bekerja secara tenang Katakanlah ideologi yang terberat itu kan sebetulnya kalau NKRI pecahkan Nah semua yang bertengkar ini kan sama-sama NKRI harga mati Habib Rizik juga selalu mengatakan NKRI harga mati Yang di sebelah sini juga mengatakan NKRI harga mati Sebetulnya ini kan bukan soal halal dan haram lagi Ini kan sebetulnya sama-sama NKRI yang paling kita takutkan apa? NKRI kan? Ya sudah NKRI dua-duanya kan sama-sama NKRI Ya karena itu noise ini Ini menurut saya memang tidak menguntungkan Dan inilah perlunya Bahwa dan ke depan pun saya kira ini harus kita ingat Siapapun yang memenangkan pemilu Tidak boleh winner takes all Ini sudah lah Ini pelajaran yang terbaik selama ini Bahwa kenyataan di masyarakat kita Golongan kanan dan golongan kiri Itu sama besarnya Yang kalau winner take all Yang kebetulan winnernya dari kanan Jangan sampai mengabihkan kiri Dan ketika winnernya kiri Jangan mengabihkan kanan Saya kira inilah Pelajaran yang terpenting Kalau memang kita ingin mengutamakan ekonomi Terserah kalau kita mau hancur-hancuran Terima kasih sudah menyaksikan video ini Please leave a like it Because it will really help me out If you don't like it You can leave a comment as well Giving some feedback If you have any other comment or pertanyaan Please leave in the comment as well And I will do my best to answer them I usually respond to the comment Dalam 24 sampai 48 jam Tergantung pada your question And depending on how easy I am Kami punya banyak lagi content of narasi channel Tentang tema kebijakan publik lainnya Dengan narasumber tradible dan terpercaya Dan kami juga sajikan update kebijakan publik So if you are interested in that type of stuff Check it out Dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton Jangan lupa subscribe Kami sangat appreciate Kamu juga dapat lihat channel lain di social media Seperti Facebook dan Twitter Sebagaimana kamu lihat sekarang di screen And with that Terima kasih banyak semua Ini adalah Narasi Institute Dan saya Ahmad Nuhri Dayat I will be back soon Tetap update dengan content lainnya Salam